Shalom bagi kita semua Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami mengucap syukur Atas kasih setiamu Yang sampai saat ini Kami masih dapat berkumpul Untuk mendengarkan firmanmu Berkati firmanmu Tuhan Dan ajarilah hambamu ini Untuk menyampaikan firmanmu Terima kasih Tuhan Yesus Amin Firman Tuhan hari ini Diambil dari kitab Jeremia 1 ayat 5 sampai 8 Beginilah firman Tuhan Jeremia dipanggil dan diutus Sebelum aku membentuk engkau Dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang datang kepada Jeremia pada masa itu Telah sampai kepada kita sekarang Dimana Allah memanggil dan mengutus Jeremia Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Untuk menyampaikan firman Allah yang hidup Allah mengenal Jeremia Jauh sebelum ia berada di dalam rahim ibunya Dan juga sebelum ia dilahirkan Kita mengetahui bersama Bahwa pada masa Jeremia dipilih Tuhan sebagai nabi Dia masih sangat muda Sehingga wajar apabila ia menolak dengan berkata Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Akan tetapi Apa yang difirmankan Tuhan kepada Jeremia Janganlah katakan aku masih muda Dan Allah menyatakan kepada Jeremia Kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah engkau sampaikan Dan aku akan menyertai engkau Firman Tuhan yang kita baca hari ini Sama halnya dengan tema kita yang berkata Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Aku yang berarti kita sebagai anak KKR Diutus oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang Banyak berkat yang diberikan Tuhan kepada kita Mungkin saja kita dapat bernyanyi Dengan bernyanyi Kita bisa menghibur orang yang sedang sedih Dengan bernyanyi Kita bisa menjadi song leader di dalam gereja Kita pintar main musik Dengan bermain musik Kita bisa mengiringi lagu pujian Di setiap kebaktian Kita pandai berbicara Dengan perkataan kita Orang akan merasa terhibur Kita suka memberi Dengan pemberian kita Kita sudah menolong hidup orang lain Mungkin saja kita sependapat Dengan apa yang dikatakan Jeremia pada saat itu Saya masih terlalu muda Dan tidak pandai berbicara Akan tetapi Apabila Tuhan menghendaki Dan memilih kita Sebagai anak KKR Menjadi saluran berkatnya Kita harus lakukan Dan kita pasti mampu Oleh karena Tuhan yang menyertai kita semua Sebagaimana Tuhan menyertai Jeremia Semoga Dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini Membawa kedamaian Dan mengajak anak KKR Menjadi Jeremia-Jeremia yang baru di mata Tuhan Sampai disini Firman Tuhan yang kita dengarkan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas firmanmu hari ini Berkati kami semua Anak-anakmu Yang mendengarkan firmanmu ini Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Sampai jumpa di video selanjutnya